Intro Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara, tiada tara adalah keluarga Selamat pagi emas, selamat pagi abad Mencari hari ini menjadi indah Terima kasih emas, terima kasih abad Mencari hari ini menjadi indah Yang siap berbati Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling indah adalah keluarga Puisi yang paling bermakna adalah keluarga Mutiara, tiada tara adalah keluarga Terima kasih Berayun kereta ayunan Bergoyang jembatan impian Dari harapan ke tujuan Berayun kereta ayunan Berayun, bergoyang, bergantungan Dari dahan ke dahan ke gembiraan Berrehut, berdesak, berlenggokan Dari tanah ke langit, impian Sama-sesu ali Berayun rohan Berayun rohan Bagaimana menciptakan dan berbur� Berayun rohan Berayun kereta ayunan Bergoyang jembatan impian Dari harapan ke tujuan Berayun kereta ayunan Berayun bergoyang berkentuan Dari jahan ke jahan ke gembiraan Berebut berdesak berlenggokan Dari tanah ke langit Impian Berlenggokan 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 Sepertinya anak-anak tidak suka dengan kedatangan saya kemari Tidak seperti dulu pak Ya bukan karena itu Yah Jadi kamu datang kemari karena Ya Ya tetap gratis tidak bayar Ya pasti bukan karena itu Syukurlah Syukurlah kalau ibu tidak mempersoalkannya Atau mungkin Tidak Ibu tidak Ya kalau begitu Ya bahwa kedatanganmu kemudian mengingatkan kembali semasa kita masih punya kantor Wah itu pasti Ayo silahkan minum Apalagi kedatanganmu kali ini mengatakan bahwa ada kabar baik Penipu yang dulu menipu kita sudah ditangkap dan mengakui perbuatannya Jadi ibu ke Jakarta Mengurus semua harta yang telah disitu Ya pak Ia sih tidak mengatakan ya kemana Tetapi ya rasanya ya itulah yang paling mungkin Mengurus Untuk membersihkan nama baik Aku tidak menampaknya Ia 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 Terus terang, saya setuju dengan ibu, Pak Saya pun akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan Saya juga tidak menyalahkan, Pak Saya malah mengagumi Atau justru mungkin karena saya tidak mampu melakukan Saya mengerti, Pak Ketika kantor ditutup Semua harta kekayaan disitu Dan tidak ada seorang pun yang peduli dengan Bapak Mereka semua menjemohkan Saya sangat mengerti dan memahami keadaan itu, Pak Sekarang kita saatnya untuk Sebentar Loh, kok sepi itu ya? Loh kemana anak-anak itu? Ya ampun, Jana Kamu itu kerja buat saya Saya yang ngegaji Saya yang kasih makan Saya gaji kamu bukan untuk main-main begini Ngerti? Iya, Nya Tapi, Abah Kenapa, Abah? Nggak mau? Nggak bisa? Cari yang lain Abah ada keramaian ini, Nya Abah ada tamu Selamat sore, Nya Wah, baru sekarang Nya mau datang kemari Saya kan sudah bilangnya Iya, Nyonya Saya yang tidak segera datang Saya mengerti alasannya Ayo, siapa lagi yang naik? Ayo Nyonya, kenalkan Ini Yos Begini saja, Mang Jana ya Kalau tidak bisa mengerjakan dalam satu jam Nggak usah dikerjain Selamanya Bentar, Yos Bapak nggak usah minta maaf Eh, Bapak gimana? Saya bersalah, Pak Bapak Tuan, Nek Bapak Tuan, Bapak Tuan Mang Jana, nanti santarkan pulang ya Tidak usah, Yos Iya, ini antrian terakhir Kereta gantung terakhir Iya, terakhir Kereta gantung terakhir Tante Yos, Tante Yos mau naik Hei, hei, stop dulu, stop Nggak usah Sudah sore ya Mandi semua ya Pulang ya Ayo, pulang aja Baru aja Tante Yos, Agil sudah mandi Baru aja Tante memandiin Agil Harap belum mandi, Tante Tante Agil juga belum mandi Iya, kalau gitu kita mandi Yuk, Harap Agil Yuk, Pak Hei, sini Kamu jualan Bapak ya? Bukan, bukan, Uyes Apa, Pak Kamu Langjana Dilepas kalinya Iya, Pak Iya Ayo, Kak Gia berat banget ya Itu kalau Tante Yos udah nggak kuat Tulang 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 Apa itu? Artinya apa? Lagi nyapuk Mandi Ayo, sekalian Ikut mandi Ayo, sekalian ikut mandi Ayo, di kamar mandi Sagi ya Uyuh narkin Ayo, seolah Tante Sagi ya Tante Ayo, anak Biasi Hei, 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 Agir Pakai baju dulu, asuh Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati mangjana tidak cerita non pipin yang bertanya dari mana lalu mangjana jawab dari rumah abah terus non pipin tanya lagi ada apa mangjana jawab ada kereta ayun bagus dan banyak anak-anak yang ancri sama aja dengan cerita atau eh ha pokoknya harus jalan iya iya sayang iya 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 untung pakai bilang untung lagi kalau dipakai nanti terus jatuh bagaimana nyak kamu jangan banyak ngomong bantuin si jana he 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 mau kemana mau kemana mau ambil koran nyak nanti kursinya kalau dipakai kan kotor sebentar ya sayang ya lebih baik beli mainan aja di toko ya atau mami bawa pipi ajak jalan-jalan lagi ke taman mini ya ya mau iya 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 sayang ya pi janya mangjana hati-hati malam-malam begini pamali naik turun apalagi sih ianya saya memang gak bisa kalau ngebenerin bak sampah atau ngebenerin kloset saya memang bisa saya tidak butuh bak sampah atau kloset tunggu saja atunya sebentar lagi kan abah datang saya tidak mau tunggu saya mau sekarang kalau perlu minta bantuan tetangga atau cari orang yang lewat sekarang aduh pin kalau pipi nangis mami jadi ikut nangis udah dong sayang jana kadia kadia jana kadiga eh perempuan itu sudah sering di rumah siapa udah jangan ditutup-tutupin seluruh desa ini juga sudah tahu sebentar ya sayang ya sebentar ya kalau perlu kita pasang melintang di seluruh desa ini ya ya eh dia sudah punya suami belum anaknya berapa anaknya berapa apa sudah sering tidur di rumah si abah namanya Yos panggilannya tante pekerjaannya ya sekretaris abah sekretaris apa yang disekretarisin eh sekretaris apa bini kedua apa sekretaris itu bini keduanya jadi selama ini kamu masih juga belum menikah ya belum ada jodoh pak saya ingat kok kamu kan pernah pacaran sama Wendo kok bapak masih ingat sih masih oh ya dan itu sudah putus ya saya tahu wah untung kamu putus dia hidung belang terus sesudah itu kamu pacaran sama siapa itu yang rambutnya gondrong kumel gitu sama Heri Heri Cayono ya penjahit kan dia eh itu dia desainer loh pak oh desainer terus yang terakhir yang pakai kacamata itu Satmowi masih sampai sekarang ya saya sekarang sama dia ya masih negarisasi lah bagus lah kalau begitu ya itu juga yang masih menjadi bahan pembicaraan kenapa kamu sampai sekarang masih hidup sendiri bapak ingat gak bapak kan punya janji sama saya kalau saya nikah nanti bapak yang akan memberi kata sambutannya ingat kan oh ya dan saya akan menepati janji itu tapi ya kalau saya masih batas saya mau pamit dulu ya pak ya kita larut malam eh tante saya masih ada kerjaan di Jakarta besok pagi kok belum tidur sih rumahnya jolek tapi bersih tante iya rumah seperti ini yang tante inginkan arah penuh dengan kebahagiaan oh iya tante kamu tau gak kerja gantengnya hebat sekali bener tante iya gede enak banget ya tante pulang dulu ya tante tidak apa-apa tidak apa-apa aduh dibersihkan ya guys aduh maaf ya rah yos gak usah mampir di rumahnya tante presir ya itu gak perlu di persoalkan ya ya pak assalamualaikum ya walaikumsalam hati-hati tante arah ambil serbetnya arah ambil serbetnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kedatanganmu yos sama-sama pak tadi saya sempat kaget juga ketika anak-anak malamu saya enak ya itulah anak-anak anak-anak memang indah dan seharusnya memang begitu tetap indah mereka sepertinya sangat kangen dengan ibunya ya pak ibu yang tak tergantikan oh ya selamat malam selamat malam bagaimana mam ya bagaimana tuh semua ini saya tidak mengerti dan bagaimana wah kacau semua eh ha saya tidak tahu nya saya tidak melihat di rumah abah siapa yang lihat di sana nyonya saya gak ngurusin itu atau mang jana kemana dia kan disuruh nyonya kemana kan disuruh nyonya saya tahu saya yang suruh tapi kemana ya ke rumah abah ngapain dia katanya yang kau mengerjakan ini hanya abah saya tidak menjawab begitunya mang jana disuruh nyonya melihat perempuan sekretaris apakah tidur di sana apakah tidur di sana kalau dia datang suruh ketemu saya ya kalau begitu susul aja nyak barangkali mang jana juga ketiduran di sana katanya kalau satu jam gak datang gak akan dikerjakan selamanya sok di dahar roti na gak ditampil bah di rumah begini malah makan roti yang enak roti yang mahal di rumah nyonya yang bagus malah gak pernah kebagian bah bawakan satu ya buat BH oh ya ini ada kertas satu aja bah saya makan sudah ini nanti yang satu dimakan saat naik kereta gantung apa bisa aja selamat pagi emang selamat pagi aman tentari hari ini berseri indah terima kasih emang terima kasih aman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih abang terima kasih abang terima kasih terima kasih diperkatkan bagi kami mutra putri yang siap berkati Terima kasih.